Oke kalian tau kan kalo gue itu wibu yang suka banget sama My Hero Academia Dan gue juga seorang kpopers yang suka banget sama Twice Dan ya jadi komentar retizen Selamat datang di Death Threat Dimana gue akan membacakan komentar-komentar retizen dari para kpop Yang bikin masalah Ini oknum nih oknum kpop nih yang Aduh Jadi ceritanya ada sebuah akun official My Hero Academia Yang berinteraksi dengan salah satu kpopers Jadi cuma nanya ini gimana keadaan kalian happy gitu kan Terus tiba-tiba ada kpopers bilang Bisa gak ngucapin happy birthday buat Suno? Suno siapet? Suneo? Terus dibilang ya happy birthday Suno sama akun officialnya nih Terus ada kpopers lain yang nanya Can you say this again in a week? Lu bisa bilang kayak gini lagi gak? Selama seminggu? Ya tentu saja akun officialnya bilang No Because why? Dan kpopers malah ngamuk Dan mereka malah nyerang akun official My Hero Academia Karena hanya adminnya gak mau ngucapin selamat ulang tahun lagi selama seminggu Karena diminta untuk ngucapin selamat ulang tahun dalam seminggu tuh What? Dan inilah dia komentar ngamuk-ngamuk para netizen kpopers internasional ya Kpopers ala yang gak di Indonesia doang Internasional ternyata Ke akun yang tidak mau Mengucapkan selamat ulang tahun ke idolanya gitu Akun wibu Akun yang harusnya ngomongin wibu Awal-awal dimintain selamat ulang tahun yaudah selamat ulang tahun Dimintain lagi terus dia bilang no Terus malah diserang Nih serangannya kayak gini This is why your show is an actual ass Iya Sangat-sangat Show pantat ya You're shit Anyways This is why I never watch your show after the first episode Tuh gak mau nonton lagi Setelah episode 1 gara-gara adminnya bilang no Gila Gila-gila-gila Mental passion banget Kpopers-kpopers ala internasional ini Ada admin bilang no Langsung gak mau nonton anime-nya lagi Luar biasa memang ini mental-mental passionnya Fuck you This is why MHA is stress and flopping And why everybody calls your character the worst in Shonen Jump Marah Marah loh Sampe ngata-ngatain gitu dan ngatain semua karakter MHA tuh Sampah Gila kpopers What's wrong with y'all This is why your anime is a flop and your stance are freaking loser Oh ngatain yang suka MHA itu loser Wah gila-gila-gila kpopers dan dunianya nih Gue pikir Wibu yang merasa dirinya tuh main karakter di dunia ini ya Tapi ternyata kpopers juga ya Dunia berputar pada dirinya gitu Bukan kepada matahari This is why season 4 was ass Uh ngatain season 4 jelek Oke tapi menang award Gimana dong Wah gila Gimana kabuk-kabuk Kenapa sih Ya ampun Dulu mana kabuk-kabuk Kenapa sih Hey Kpopers tolong Santailah Nobody watching your shit show anyways I I What the hell man What the hell man Kenapa sih Kenapa sih kpopers Kenapa sih Ya ampun That's why your writing is ass Your fandom is corny And your anime is boring Oh penulisan di anime jelek Fansnya jelek Uh gila-gila-gila Emang cuman yang terbaik tuh fans kpop ya Pokoknya kalo Yang jelek-jelek di kpop tuh gak ada Hanya yang terbaik yang ada di kpop Dan selain kpop itu jelek Nah itu Itu hukum alamnya Udah terima aja Jangan dibantah Jangan dikritisi Gak boleh dikritisi Lu mau Lu ha Diserang Di twitter Di reply Ha Sama 100 akun Bot Gak bot sih Akun yang Mukanya orang Korea Bakugo uglis anyway Uh ngatain bakugo jelek Ya terus kenapa Kalo bakugo jelek Masa kita mesti paksa Lu suka apa bakugo Masa kita mesti Tekankan kalo bakugo ganteng gitu Gak masalah Kita Kita bukan orang-orang Yang memaksakan idola kita Terus disukai semua orang Ngerti gak lu Jadi yaudah Bakugo jelek menurut lu Ya so be it Apa yang bisa aku perbuat Twitter admin about to lose their job Ini jahat sih Jahat sih Lu ngedoain orang Untuk hilangan pekerjaannya Hanya karena Gak ngikutin mau lu Ya Ini logika Dunia mana nih Dunia Kepopers alay doang nih Pecah admin ini Karena tidak mengucapkan Ulang tahun Ke salah satu idola kami Dua kali Dia udah ucapin pertama Suruh minta ucapin lagi Dia bilang enggak Bayangin pertama kali Ulang tahun Minta tolong ucapin Udah ucapin Minta kedua kali Ditolak Dicancel Ini yang stres gue Apa dunia Gue tau ini lagi pandemi Lagi wabah besar Melanda Segala penjuru dunia Tapi masa sih logika lu juga ikutan kena wabah That's why shit got boring after season 1 Anyways Attack on Titan is better Woooooo La vida vida Ya Gak Gak I don't know man Gak gimana ya Terus kebiasaan Ngetweet apapun Pakai gif Opanya tuh Kayak Aduh Ini dunia tuh Kenapa sih Ada apa dunia sih Seginikah gitu loh Lu lu padahal Kpopers bangga gak sih Berteman dan Bergerombolan Dan disatukan ke grup Orang-orang kayak gini Kan ini kan bahaya total Kalau manusia-manusia ini Berkembang biak Seribu dalam Sehari Semua orang yang gak sepakat Sama opini mereka Harus ilang Akun twitternya kan Gak beres banget Your account is gonna be gone In 24 hours Gila 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 By the way Udah lebih dari 24 jam Dan akunnya gak hilang ya Dia selamat Akunnya selamat Dari selangan kpopers Bertahan itu akun Itu akun Ternyata Gak sih gak lebay bertahan sih ya Karena report massal kalian Gak dianggap sama twitter Like why Why you reporting people Kenapa lu Nge-report orang Karena orang itu Gak sepakat sama lu Karena orang itu Tidak Melakukan request lu Karena orang itu Sesimpel Tidak setuju sama lu Dan Berkata Dua huruf N dan O No Ini kan Gimana ya Aduh Kepala gue Gatel nih Karena gue Kalo ketemu yang Apa ya Gak rasional Dan gak logis Gini tuh Bawaannya pengen Pengen Bikin beasiswa gitu Tapi kayak Gak guna juga Beasiswanya Kalo udah kayak begini Ini kan Apa ya Pola pikirnya yang kena Pengobatannya udah mesti Apa nih Udah mesti bedah saraf kayaknya Gatau udah gue Entah kayaknya gak tertolong sih menurut gue Demon Slayer is so much better than What the fuck you got going on again Gua juga ngakuin sih Kimetsu no Yaiba Secara visual dan secara fight scene Lebih Lebih oke But Ya terus kenapa Ya terus kenapa gitu loh Hanya karena Admin Twitter Menolak request Lu harus membandingkan dia dengan Karakter lain Dengan Anime lain gitu Misal lu ke A ya gitu Terus bilang Bang bagi 1 miliar dong gitu Terus aku bilang Nggak lah Ngapain Terus lu bilang Ah pantesan Kata orang-orang Lu tuh lu pelit gitu Kan yang gila siapa Yang gila siapa Yang stress Siapa gitu Yang butuh counseling Dan butuh psikiater Siapa gitu loh Dengan keadaan seperti ini Kan KACAU Halo Kpopers Salah Anda Anda bangga ya Belakukan ini Lu Gila nih Orang tuanya tau gimana ini Untung ya Orang tuanya bukan orang Indo Awas sampai ada orang Indo Ini Kpopersnya Dugaan gue internasional Bukan orang-orang sini Awas sampai kayak Orang sini Buah lu This is why Deku and God no death Ya kenapa Emang kalau Deku Nggak ada bapak Ampe sekarang Nggak ada hubungan Hori Kosi Penulisannya tergantung Dari admin Twitter Ini kan logika Kpopers Makin bikin Emosi jiwa Kayak Biar apa sih Aduh bener-bener Kpopers nih Kadang-kadang Ilmunya Luh 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 Ah Dan jawaban Favorit gue I wish you have a very good Cancelled season And flopping ratings Didoain Anime-nya bangkrut Gagal Hanya karena Tidak menuruni Kemauan dia Ngucapin ulang tahun Dua kali Ah Jadi ya Buat para Kpopers Gimana Komen di bawah Buat para Wibu Terutama yang suka My Hero Academy Atau Boku No Hero Academy Komen di bawah Ya Sekian Diatred hari ini ya Kalau kalian mau support Klik tombol subscribe Dan nyalain loncengnya Diklik juga Dan klik tombol like Jangan lupa juga Untuk share ini Ke berbagai macam Tongkrongan Ke para Wibu Dan ke para Kpopers Biar berkaca Jangan sampai kayak gini Tenang Wibu Anda tidak Tidak lolos Dari pantauannya Nobending Nanti anda bikin aneh-aneh Gua bikinin komentar netizennya ya Dan jangan lupa juga Untuk vlog gue di sosial media Karena ya di sosial media Biasanya gua Ngasih tau gua lagi suka Nonton anime apa Dan suka dengerin lagu Kpop mana Semoga Kpopers dan Wibu Kedepannya makin banyak Yang cerdas Bukan yang kayak gini Yang kayak gini Apa ke Ngapain ke lu Pokoknya dirumah aja Selama masih pandemi Gua gak tau nih Kalian nonton video ini Kapan tapi pas Kalo uploadnya ini Pas lagi masa-masa Indonesia Gua rajin bikin video Bikin kalian Rajin dirumah aja Dan untuk kita semua Stay clean and Sound Nguan awas Gua liatin loh